Sudah salah sih Abang orang makcik ini lebih dekat pada abang Lebih pada orang anggih dekat pada abang Haa Masya Allah Saya ini tempat dia jambut-jambut Dia pernah jumpa kcik ke dia nelayan tangkap ikan Yo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa basuh tangan cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Walaupun covid ini sudah dikategorikan Sudah menghilang sikit demi sikit Tapi kesehatan selalu dijaga lah cuy ya Karena menurut saya kesehatan itu mahal sangat harganya cuy Oke sudah satu minggu ya kita gak buat video cuy Selama bulan suci Ramadan saya buatnya sikit je Dan di hari raya pun saya tak buat video sama sekali cuy Dikarenakan ya korang tau sendiri saya sudah publikasikan di youtube juga Bahwa channel saya ini sudah dua teguran cuy ya Dua teguran hak cipta ya Waktu saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat ya Itu yang jadi permasalahan banget buat saya cuy ya Kalau saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat di channel yang lain Pasti saya akan dikenakan hak cipta gitu ya Oke disini saya akan melanjutkan lagi Part selanjutnya yang mana kita mereaksi Langsung ya dari channel Ustadz Ebit Leo cuy ya Saya gak tau kenapa tiba-tiba banyak banget yang request video ini cuy Karena mungkin ini cuy ya Video yang saya ria kemarin itu tiba-tiba view-nya banyak gitu ya View-nya ada 200k ya Kalau gak salah cuy ada 200k lebih Saya pun tak berharap view-nya bakal sebanyak itu cuy Dan salah satu hal yang menarik adalah Banyak teman-teman yang dari Indonesia yang berkomentar gitu ya Jadi video saya ini lumayan banyak ditonton di Indonesia gitu ya Banyak banget Sampai ada satu orang yang menghubungi saya cuy Menghubungi saya ya lewat telepon Dia fikir saya itu berteman dekat dengan Ustadz Ebit Leo Makanya dia menelpon Meminta apa namanya Meminta terima kasih gitu ya Terima kasih kepada Ustadz Ebit Leo Melalui saya cuy Dan saya mengatakan Astaga saya Saya cuma youtuber biasa aja yang mereaksi Ustadz ini cuy Saya gak dekat dengan Ustadz Jadi kalau ingin berterima kasih langsung Bisa kunjungi channel Youtubenya Makanya saya berikan channel Youtube Ustadz ini cuy Oke disini banyak banget teman-teman yang mengirimkan saya video ini cuy Yang mana judulnya itu adalah Pang 1 Saya gak tau maksudnya ini Pang 1 Kayaknya Ustadz disini Memberi bantuan atau Mendekatkan diri kepada orang Anak-anak komunitas Pang gitu ya Oke mungkin saya sudah banyak cakap cuy Mungkin saya sudah banyak cakap Langsung aja Jom kita tengok videonya Oke videonya sudah saya siapkan cuy Disini saya mengambil 2 video langsung cuy Ada part Apa namanya Pang 1 dengan Pang 2 gitu ya Ini Teman-teman kirim Random gitu ya Ada yang kirimkan yang part 1 Ada yang kirimkan yang part keduanya cuy Tapi saya mulai dari Pang yang pertama ini cuy ya Pang 1 Dengan pang yang kedua Gitu ya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oh ini Lokasinya di Indonesia Masih di Indonesia kah? Atau Anapang yang ada di Malaysia Tapi lagu yang dibawakan Kayak lagu-lagu jalanan Indonesia ya Oh iya di Indonesia itu ada jualan Batagor Gelap Oh di bawah kolom jembatan cuy Sihat Sini Jom Udah gelap lah Sihat net Main peluk sikit Ustaz Tak nampak Saya selalu ya Selalu panjang umurnya mundur rejeki Amin Jom Amin Nih bang Jelap Main duduk sini ya Abang duduk sini Abang Beri-beri Duduk terus Kakak dah nampak dah Oh ini Waktu masih saat bulan puasa ya Hadi Bang Assalamualaikum Sihat net Masya Allah Hey Berdicium Asli dicium Bukan cium-cium Jom selamat Buka posan Jom Ini nih nih Sini Abang Sya Allah Jom jom buka Jom Ada Ada Jom Ok Jom Ya net Ongkai Ok Ok Kita lepat Kita lepat semua dah Jom Orang baik-baik Ada lagi Ini apa yang bagi ya Nah Yang mendapat apa yang bagi Nah Oke Oke Oh bukan bersama Berkat kan Ini semua memang orang sini Iya Ada yang Terang tawan Sudah tinggal di mana Ini Semua tidur sini Ada yang Ada yang Tidur di sini Siapa angkat tangan Saya Oh yang mau tidur di sini Ada yang ngekos juga Makan Makan Bismillah Makan Makan Jom Sambal Semua Iya Makan 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 Silah Makan Jom 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 Saya ambil berkat Boleh Boleh eh Ambil berkat bapak Anak-anak Esok doa saya Orang macam Abang ni Orang-orang baik Ikhlas Ambil berkat abang Pedas Makan pedas ke tak Jom Kenang-kenang kan Aduh Aduh Gimana ya Gue gak Gue gak bisa Ini mengatakan Saya Saya udah cakap Berkali-kali ya Saya sudah mengatakan Berkali-kali Saya tuh Sensitif banget Dengan hal-hal Seperti ini Tiba-tiba aja Sedih gitu ya Tapi ada juga Yang berkomentar Kayak berlebihan gitu Lebay banget Kok Gampang banget Ini Gak sedih Gimana Tapi saya Saya gak tau Kenapa ya Karena ini Agak Apa ya Sulit saya jelaskan Cuy Karena Bagi saya pribadi Bagi saya pribadi tuh Apa ya Langkah banget ya Apa ya Bahasa Ininya Cuy Gak tau saya menjelaskan Bahasa Melayunya Seperti apa Cuy Saya tuh Tak biasa Melihat Seseorang Lelaki Seorang Ustadz Menyuapi Orang Oh Oh Ya kayak Apa ya Kayak kita Serasa Masih Buddha Yang masih Disayangi Orang Oleh Orang tua Gitu ya Disuapin Gitu ya Dan itu yang Paling sering Menyuapi kita Itu adalah Seorang ibu Gitu ya Itu yang Aduh Ya gitu Ambil berkat semua Gelap Bapak dah gelap Nah makan makan Bismillah Jalan jalan Pasti ada yang gelap Kena itu Gak terbiasa gitu Ada kerja Mengamin Mengamin Semua mengamin Nanti kita buat beli baju Baju apa Baju raya Hari raya Ini adik comel Berapa bulan Sudah disini Sudah tahunan Sudah tahunan Yang paling lama siapa Dua tahun Saya juga lama Berapa lama Sudah 3 tahunan Oh masyarakat Sebenarnya Ini Tambah pak nasi Main-main nasi Belakang Belakang Ambil Tambah-tambah Sikit sangat Nasi itu kan Kalau Pangstrip ini Jiwanya Masih mau Jalan gitu Iya lah Ada yang dari Jawa misalkan Jakarta Singgah Singgah Ada yang dari Simata Singgah 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 Jadi transit Jadi kalau Bicara lama Semuanya lama Semua lama Kadang-kadang ada ya Daripada tempat lain Iya Oh Berarti Bukan Bukan di daerah Sini saja ya Ini kayak Kebanyakan perantau Juga gitu ya Maksudnya perantau Dari daerah Instagram Oh Bila Baru lagi Sebelum ke Jakarta Sebelum ke Jakarta Masih di Indonesia Oh 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 Asli sini ya Bukan semata-mata Anak pang biasa ini Jui Bukan segan Malu Faham ke saya cakap Maaf eh Tak faham eh Sikit-sikit Faham Lukis sendiri tattoo tu eh Ke pergi kedai Kawan Oh dia yang terang buat tattoo Oh ini yang Siapa yatim dia tu Dari kecil Dari kecil Di jalanan Di sini saja Oh kasihan Oh ok Ustaz gak ini ya Gak merasa Gimana gitu ya Pasti aroma di sini tu Agak beda gitu ya Satu Dan Semua di sekelilingnya itu Bertato Gitu ya Dan Apalagi ya Di sekelilingnya juga itu Anak pangnya tu Buka baju gitu ya Buka Buka Asli sih Asli kayak Apa ya kayak Ingin Rasanya seperti Ustaz gitu ya Berbaru dengan orang-orang yang Terima kasih semua eh Alhamdulillah Syukur pada Allah Yang Sayang kita semua Allah sayang Abang-abang Adik-adik semua Allah beri kita La ilaha Ilallah Ada je la ilaha Ilallah Semua abang-abang ni semua mulia Di sisi Allah Allah beri iman ni Tak pernah salah Dia yang pilih Allah tu maha melihat Dia menyaksikan kita sekarang Maha mendengar Mendengar setiap ucapan kita Dan dia sayang semua abang-abang Kakak-kakak Adik-adik ni semua depan saya Allah sayang kita Untuk tu Selalu terima kasih pada Allah Di mana pun kita berada Kita merasakan Allah melihat kita Dan dia sayang kita Kalau kita rasa sedih Kadang-kadang orang Orang benci Orang marah Kena hina Kadang-kadang dilayan macam Sampah Macam lagu tadi kan Layan macam sampah Mungkin satu dunia Hina kita Pandang rendah pada kita Tapi Allah tak begitu Allah yang jadikan kita Dan dia sayang kita Satu dunia boleh kata Kita tak baik Jahat Cakap bukan-bukan Tapi Allah sayang adik-adik semua Apa tanda dia sayang Dia beri adik-adik semua adalah Ilaha Bila kita disanjung Orang sayang Orang puji Kita jauh dari Allah kan Jadi bila diuji begini Itu tanda Allah sayang kita Kedua belajar jaga solat Awal waktu Kalau kita jaga solat Nanti Allah jaga kita dunia dan akhirat Walau bawah jambatan ni Mana saja solat Dunia akhirat ni siapa yang punya Allah yang punya Semuanya punya Allah Allah bagi pinjam Saya tak tahu nasib saya lagi Nampak je pakai-pakai janggut begini kan Saya pun tak tahu nasib saya Masa kita ingat Allah Allah ingat kita Masa kita lupakan Allah Allah yang tetap ingat pada kita Satu orang buat salah Buat silap Buat dosa Allah kata Wahai hamba aku Mari datang dekat pada aku Aku ampun dengan kamu Kita manusia tak Seluruh hidup buat baik Sekali buat salah Orang terus halau kita Terus orang menci kita Allah tak Seluruh hidup buat salah Seluruh hidup buat jahat Seluruh hidup buat tak baik Tapi kalau kita kata Ya Allah Aku minta ampun Bertawabat Allah maafkan kita Cuba kata Ya Allah Aku minta ampun Aku bertawabat pada kau Bila kita bertawabat saja Minta ampun Allah maafkan kita Allah ampunkan Nusa kita Dan ketiga Kita kena Selalu Mendoakan hidayah Untuk manusia Ya Allah Hidayah seluruh umat Seluruh alam Orang-orang yang belum kenal Tuhan Kita tak boleh benci dia Kita kena sayang Kena doakan dia Betul 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 Mereka tak tahu Mereka tak faham Beri mereka hidayah Mereka insyaAllah Nanti kita nak Pergi beli baju raya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan kami Ampun Desa-dosa kami Ya Allah Ampun Kedua Mak ayah kami Ya Allah Kasih dan sayangilah mereka Sebagaimana mereka mengasih Menyaingi kami Semenjakkan kecil Ya Allah Bulan dosa Semua orang Islam Dalam dunia Ya Allah Pandang kami Dengan rahmat Kasih sayang Ya Allah Sayanglah pada kami Ya Allah Sayanglah pada adik-adik Abang-abang Kakak-kakak di sini Ya Allah Kita semua orang baik-baik Ya Allah Pilihlah mereka Untuk buat kebaikan Dapat istikamah Terus kebaikan Jaga mereka daripada Perkara yang tak baik Daripada musribah Daripada bahaya Jagakan keluarga mereka Sayangi keluarga mereka Ya Allah Pandanglah kami Ya Allah Sayanglah pada kami Masya Allah Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Al-Ala Assalamuala Amin Abang Jumpa lagi ya InsyaAllah Masih Terima kasih Abang Abang Jumpa lagi Terima kasih Ya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ustazah Ustazah Amin Amin Ya Siap Habis Kur'an eh Jom sambil-sambil Kita pergi Beli apa Sambil-sambil Jalan Boleh nanti Jom Saya naik sini Boleh Boleh Ustazah Ustazah pun Naik Angkut Angkut Salat Salat Aduh Saya kok Merasa malu Aja Gitu Gua malu aja cuy Jujur aja ya Saya Salat lima waktunya itu masih Aduh Saya gak tau ngomong apa cuy Saya kayak malu aja gitu ya Oke Kita lanjut aja yang Empat kedua cuy Oke Tiga dua Satu Iya Aku gak peluk kita Alah terima ya Aku gak bisa lihat Tengah gini cik Orang buat silap kan Orang baik Oke ini sebelumnya ya Betul-betul ya Jangan anggap kami sampah Jangan Ya Saya naik sini boleh Boleh Ini dimana Tendal naik angkut Naik angkut gitu ya Yang mana pernah tiga hari Yang baru keluar Oh Tidak keluar tiga hari Udah pernah itu bareng sama Bang Buking Oh Teguh Ya bang Teguh Keluar Siap Tinggal Tengah Pak Tengah 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 Ini Suaminya Sudah tiga hari Ini van siapa ni Sendiri Mobil Mobil ni Ada bosnya Ada bos Oh kerja bawa Bawa mobil Iya Mobil langkut Mobil penumpang ini Cik ya Apa kedai depan tu Ada baju perempuan ke tu Depan tu ada yang besar je Masih ada Kalau kami sini doa Kalau kami sayang je Nak beli ada 15 orang Nak laki perempuan Ha Tunggu dah kan Belum tutupan Boleh nanti Carikan kak Ini hal yang sangat langkah Cik ya Karena Dari Malaysia Datang Membantu Anak jalanin Yang ada di Indonesia Itu Langkah banget Cik Langkah Aduh Saya gak tau Mau bilang langkah Berapa kali lagi Cik ya Langkah banget Hah Ini sama sekarang Tinggal gini doang Yang lagi nge-trend Modelsparan Ambil lah Ini hitam Ambil juga Ini ada kasut deh Ini ada kasut nih 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 Tapi seorang adik kecil tuh Beli apa ya Beli yang kecil Tiga ya Apa Cain yang mana Cain yang senang kan Kalau gak jak lantar Sudah-sudah Sudah-sudah Tidak terima kasih banyak Ini bosnya kan Bosnya yang mana Ibunya bos Yang bergudu Coba tengok Ini ada saiz M Banyak M Seluar pun ada sekali Ini baju perempuan lelaki Coba tengok dulu SL ada dua Yang lain itu banyak M Ada Dua besar sikit Yang lain itu kecil Tak tahu sesuai tak Ini mungkin lidernya Ini ibu yang satu Pake jilbab Laksudnya dia Menaungi Semuanya 15 orang Duh Kurang lihat Yang jadi imam Ustad Kenapa Ustad Ustad rendah hati banget Kalau Ustad Ustad Yang memang sudah Apa namanya Ilmunya tinggi Soal agama Pasti Agak Susah Untuk Menyuruh Anak jalanan ini Jadi imam Gitu ya Ini enggak cuy Ini enggak Kurang lihat Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Syukur pada Allah Dia beri kita dalam hidup ini Nikmat yang sangat banyak Tak berhenti nikmat Allah beri dalam hidup kita Bapak semua Untuk-untuk kita banyak berterima kasih pada Allah Dia sangat sayang kita Kerana kita pergi ingat Allah itu sayang saya Dia tak pernah lupakan saya Dia tengok saya Dia dengar doa saya Dia yang beri kita rezeki Yang tak lupakan kita Untuk banyak syukur pada Allah Bila kita Amalan kita Sebelum kita balik pada Allah Kita kena menjadi hamba Allah yang baik Dan selalu beristighfar Minta ampun Bila kita istighfar Allah ampunkan dosa-dosa kita Dalam hati Sungguh-sungguh Ya Allah aku nak bertawabat pada kau Ya Allah aku nak bertawabat pada kau Aku nak minta ampun Aku bertawabat pada kau Bila kita macam tu Nanti Allah maafkan kita Allah ampunkan dosa kita Kalau kita kenal Allah Dimanapun kita berada Kita bahagia Satu hari saya kerja kok kuat Cari duit Nak tolong mah bapak Saya cakap tadi Kerja siang malam Kerja-kerja-kerja Hari saya ada duit Maksud dah terbaring lah Tak boleh bangun Jadi saya fikir Duit tu tak boleh tolong Mak ayah saya Betul-betul Betul ya Yang boleh tolong iman dan amanan Abang ya Abang baik-baik ni Jangan tinggal solat Jangan tinggal solat Walau di mana-mana kan Semua bapak orang baik-baik ni Jangan pernah putus asa daripada Percaya tu Dia sayang kita Ini mak ayah ada lagi? Ada ibu Ibu ada? Bapak tak ada? Ayah meninggal bila? Eh udah lama sih Kemarin juga gak sempat Nekar Rasa salam ada Rasa ada usaha ada Sempat cekak Kekuburannya aja tu Hampir dua tahun kita Oh lebaran ini Kemarin juga belum Okay tu Cuba kata Ya Allah Ampunkan dosa Bapak saya Mak saya Hadiahkan mereka Surga ke daus Saya doakan ayah kan Mak doakan Nanti dalam surga Kita jumpa balik mak ayah kita Saya tu rindu mak saya Betul-betul rindu Saya mimpi suara mak saya Selalu Saya cari suara mak saya Tapi Saya tak boleh dapat suara ni Rindu Mak saya baik Saya betul-betul rindu Maknya Sebab tu saya buat-buat ni Nombor satunya Teringatkan mak Bagi duit Dia tak boleh bagi lah Cara buat baik pada mak ayah Kalau dia dah tak ada Kita doakan dia Nanti 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 Teringatkan mak sayang ni Teringatkan mak sayang ni Tempat dia janggut-janggut Kita tengok Nombor satunya Dia pernah jumpa pakcik Kena layan Tangkap ikan Anak semua tak nak balik Sebab bapak dia garang Tapi dia cerita dekat saya Atas sebut Bila dia tak dapat Dia nangis Yang dengar cuma ikan Yang dengar cuma laut Orang semua tak dengar dia menangis Itu bapak Itu ayah punya sayang Jadi sayang bapak tu kan Ini apa Enggak Saya Ngerasa bahagia aja Bahagia bisa berkumpul Kayak begini Kayaknya Gak mungkin keulang lagi gitu Momen-momen yang kayak begini Betul-betul ya Iya Momen yang Mungkin gak bisa terulang kembali gitu ya Kalau bukan kita sendiri Emang bener-bener Belum bertemu Orang Dari kelas 2 ya Sambil sepati Ketemu-temu Tau-taunya udah meninggal Lihat aja enggak Enggak ngeliat jasa Enggak ngeliat kuburannya aja Sehingga atas Madara saya rindu Saya pengen doang Ibu saya Sudah saya pengen banyak Tapi Saya gak tau Beratmu Ibu saya juga Saya gak tau Saya cuma berdoa sama Allah Ya Allah Saya berdoa sama Allah Ya Allah Tunjukkanlah Jalanmu ya Allah Untuk saya Bisa mendoakan Ibu saya Bener-bener saya Bener-bener saya Enggak Enggak tau Ibu saya gimana Saya cuma bercara Saya ketemu Dan saya lihat Umur alimu Memang saya Pernah berbuat kesalahan Sama babanya Sampai saya berdoa sama Allah Iya Allah Ibu saya Ibu saya Ibu saya Berman Saya cuba itu Saya pengen Masih Tapi Tetap Bersenggak Bersenggak Saya cuba Bersenggak Enak Bagaimana ini? Apa yang lebih baik ini? Saya memang pernah berbuat kesalahan sama bapa saya. Ya Allah, ampunilah ya Allah dah terletak saya. Ya Allah, ampunilah sedangkan kesalahan kesalahan saya. Terhadap bapa saya. Saya minta maaf. Kita beri apa yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Ya, saya beri apa yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan beri kebaikan. Mantap, ayah alam. Oke, cik. Oke, itulah tadi ya. Apa yang video yang... Aduh. Jujur-jujur. Sebenarnya nggak sanggup lihat dia kayak gini, cik. Aduh. Apalagi membahas masalah orang tua, seorang ibu, gitu. Saya sudah cakap kepada korang, cik ya. Saya juga sudah kehilangan ibu, gitu ya. Sejak kecil saya tak pernah tengok ibu saya. Sampai sekarang pun, saya tak pernah melihat kuburan ibu saya di mana. Jadi, apa yang... Anak-anak pang tadi ya, yang satu itu cakap hampir sama dengan saya, cuy. Mungkin kehidupan saya dengan dia itu yang berbeda, cuy. Mungkin lebih berat kehidupan dia ketimbang saya, cuy. Berat banget, cuy. Yang namanya kehilangan orang tua, cuy. Berat banget. Sumpah. Gak tau gimana merasakan kasih sayang orang tua yang sebenarnya itu saya kayak gimana ya. Aduh. Aduh. Aduh, saya gak mau terlalu-larut seperti ini. Terlalu lama, cuy ya. Mohon maaf banget ya. Sekali lagi saya cakep ya. Saya membuat video ini tuh mengabulkan permintaan korang dan... Saya mau korang bisa mengambil video ini sebagai pengajaran, gitu ya. Pengajaran. Bahwa bukan kita harus jadi ustadz, ya. Kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Dan sering melihat video-video seperti ini, saya tuh kayak... Apa ya? Kayak dipanggil, gitu ya. Ingin melakukan hal yang sama, gitu ya. Membantu orang lain dan memperkuat iman, gitu. Dengan mereaksi ceramah-ceramah ustadz Syamsul Debat, melihat kebaikan dari ustadz Ebit Leo ini, saya... Apa ya? Kayak... Terkadang kalau sendiri berpikir... Saya hidup di dunia ini tuh untuk apa, gitu ya. Kok saya nggak sholat, gitu ya. Saya terkadang menyadari itu, cuy. Menyadari itu, cuy. Ya mungkin karena itu, cuy ya. Kehidupan saya dengan korang mungkin banyak yang berbeda, cuy. Saya tak pernah tinggal lama dengan orang tua. Saya sering kemana-mana, ya jalan juga begitu merantau kemana-mana. Dan ya setelah berkeluarga barulah saya stay cukup lama, gitu ya. Dengan anak, dengan istri, cuy. Oke, cuy. Dan mungkin itu aja ya. Kalau korang merasa video ini menarik untuk jadi pengajaran buat teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Singapura, Brunei. Kalau memang video ini menarik buat korang, korang bisa komentar di bawah, ya. Pendapat korang juga bisa komentar di bawah. Kalau memang banyak yang suka, saya mereaksi seperti ini. Sebagai motivasi seperti ini, cuy. Saya kan membuat lagi yang part ketiga, cuy. Ya walaupun saya tahan, gitu. Saya tahan, saya tak mau tengok, gitu. Saya tak mau tengok sebelum korang yang mengatakan langsung bahwa lanjut yang ke part ketiga, cuy. Saya nggak tahu, ternyata ada part ketiga-nya, cuy, ya. Karena durasi terlalu lama, makanya saya nggak bisa lanjut, cuy, ya. Durasinya terlalu lama. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya berlebihan atau gimana, cuy. Saya nggak terlalu banyak melihat ini, cuy, ya. Karena, aduh. Kalau saya terlalu fokus memperhatikan semua tadi, cuy. Saya akan sedih terus, gitu ya. Saya nggak bisa tahan, gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja, cuy, ya. Saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan di-like. Di-share ke sosial media yang kalian punya. Kalau video ini bermanfaat, tolong dibagikan, gitu ya. Dibagikan, gitu ya. Dan, itu aja. Saya Andy. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye. 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 Terima kasih.